Kami menyatakan dengan senang bahwa diri layar Kabupaten Kolaka telah terjadi pelangganan hukum yang kemudian itu bersuper dari pemerintah Kabupaten Kolaka sendiri. Kerijuan ini terjadi saat pengunjuk rasa yang menamakan diri himpunan mahasiswa Islam Cabang Kolaka. Anda memasak masuk dan mencoba membakar bahan bekas di depan pintu masuk kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tegara. Pada kamis siang 31 Maret 2022, salah seorang petugas keamanan Kejaksaan mencoba menghalangi aksi bakar dan bekas oleh pengunjuk rasa, sehingga aksi salang dorong dan adu joto senyaris terjadi. Usai berorasi, mahasiswa kemudian ditemui oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra. Masa meminta pihak Kejati Sultra menyita aset yang dimiliki perusahaan daerah, aneka usaha Kabupaten Kolaka yang dinilai telah melakukan pertambangan tanpa memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan atau IPPKH. Dan kami akan masukkan laporan lagi kepada pihak Kejaksaan agar bisa diantensi secara hukum. Supaya kami juga sangat kecewa sebenarnya, karena kenapa sudah ada beberapa kasus yang kemudian kami bawa sampai di Kejaksaan Perubatan Kolaka, tapi seanggap tidak terlalu serius dalam menangani sebuah kasus. Sementara itu pihak Kejati Sultra melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum Dodi mengatakan, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan terkait mengenai perizinan tambang ilegal, karena Kejaksaan tidak memiliki kewenangan melakukan penyelidikan izin perusahaan tambang. Kecuali ada indikasi kerugian negara, masa diminta untuk membuat laporan yang nantinya akan ditindak lanjuti. Dua institusi kejaksaan, kejaksaan tinggi Sulawesi Tenggara, kejaksaan negeri, itu tidak mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan yang terkait dengan perizinan. Kalau masalah perizinan tidak ada izin segala macam, itu wewenangnya adalah pihak kepolisian, ditambah lagi dengan balai penegakan hukum, gabung, kementerian lingkungan hidup, dan kehutanan cabang Sulawesi.